Kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem, ada urusan apa? Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu. Baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi, tidak. Itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita, kita harus arif dan bijaksana. Nasdem masih banyak stok senyumnya. Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa. Berpolitik dengan sukaria, itu jauh lebih baik. Kok jengkel juga ya? Pie toh orang saya kan diem aja gini. Eh, minta ampun. Betul loh. Nah, ini juga kebetulan dari Brin yang juga saya ditugasi oleh Pak Presiden. Saya sampai bilang, Pak, aku ini 57 juta balik loh. Lah kok dikasih lagi tugas loh, Pak? Mbak, udah gak usah, Pak. Saya mau nih Ibu. Kan Ibu ngerti. Ya memang iya sih. Karena saya kan di pertanian, saya ngerti. Lepih kok dibilang sombong emangnya. Kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh. Itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah loh. Tidak pernah menjelekkan partai manapun. Tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi. Yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan. Jangan. Negeri ini harus dibangun dengan bersatu. Lalu kok gimana? Dia omongin saya sama Pak Jokowi sudah retak. Lo ngamuk aja gak pernah lo sama Pak Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.